Intro Ya kita teruskan, konflik ke-6, konflik dengan alam Contoh, bencana Naskah itu bercerita tentang rencana alam Ya, dan seterusnya, paling tidak ada 6 jenis itu Apakah satu naskah harus ada ke-6 nya? Ya, enggak Apakah satu naskah hanya boleh satu? Ya, enggak Kalau tamu, siapa namanya? Tarisa Tarisa nanti ngarang naskah mau nambah konflik yang baru Konflik dengan jin Alam juga Alam juga Konflik dengan alam gaik Ada kesenjaan antara harapanmu dengan kenyataan Kamu berharap jin-jin ini bisa Ya Membantu kamu, gitu Misalnya Paling tidak ada 6 jenis itu ya, dengan alam Ya, konflik dengan jin-jin masuk ke konflik dengan alam Ya, naskah itu cuma cerita dia berantem dengan kalkun Gimana caranya yang pikirin nama aduh Kami akan kasih itu aja Ya, siapa tahu kan? Yang satu soang Dia akan menggatung nyosor Keser, tidak apa-apa Muka membentuk Tidak boleh karena itu seorang warisan Kalau kamu mau tidur, dia mulai bunyi Nah itu jenis konflik apa? Dia dengan alam Alam hewan Yaitu, enam jenis konflik Nah untuk apa kita mengetahui konflik ini di dalam naskah? Apa sebab konfliknya? Itu yang harus pertanar Bukan jenis-jenisnya saja Lu tahu jenisnya, tapi sebab konfliknya tidak tahu Contoh, aku sering nonton pinaka Eh, pernah di luka Kan tidak ada konflik antara pembantu dengan nyonya-nyonya Kok seakan-akan ada konflik pembantunya nih Dengan nyonya-nyonya Melihat nyonya sendiri, si pembantunya Tidak memang omel sendiri Konfliknya dengan siapa? Gitu si pembantunya itu Kan tidak ada konflik dengan nyonya-nyonya Kok digambarkan ada konflik dengan nyonya-nyonya? Kepala, di sini Mungkin mau kamu ambil jalan-nyonya Mungkin mau kamu ambil jalan-nyonya Kamu ambil jalan-nyonya Mungkin kamu ambil jalan-nyonya Ya kan hadir disitu hanya Begutakan nyonya-nyonya Karena si penggara mungkin Lupa atau Kelupaan, hilaf Jadi seakan-akan Sinyonya korflik dengan Bantu Begitu penadir utangnya datang Korflik juga dengan penadir utang Terus begitu rupanya Kepala utamanya Pembantunya Sebab konfliknya apa? Setiap naskah Pasti punya konflik utama Walaupun kompleks Pasti ada konflik utama Penyebab utama Dari seluruh konflik itu apa? Itu harus diketahui Nah kalau kita gak tahu Sebab konfliknya Nanti Sutradara Dimu menggambarkan Hubungan antar karakter Terus kualitas sebab konflik ini Menentukan juga Bentuk konflik antar karakter Iya kan? Kalau sebab konfliknya itu sebenarnya cuma kesalahpahaman Kan harus beda dengan sebab konflik Yang misalnya Dendam kesumat Beda kan? Amel konfliknya cuma kesalahpahaman Dengan pria Ria bilang Ria bilang Tapi sebenarnya rambut dulu Amel menganggapnya Kok gila menghina takdir? Terus kualitas sebab Terus kualitas sebab Sebab konfliknya kan Gimana cara mengolahnya ini? Karena konfliknya ini kesalahpahaman Itu kan harus kelihatan agak-agak konyol dikit kan? Beda dengan misalnya memang Dendam kesumat gitu yang udah lama Nah cara kamu memperistiwakan Ketika masuk ke konflik utamanya itu Akan berbeda Kalau kita mengerti Nah disamping konflik utama Ada konflik-konflik pendukungnya kan? Yang lain Jangan sampai ketika menggarap konflik pendukung Itu lebih dramatis daripada konflik utamanya Masuk ke konflik utamanya Biaso-biaso baik Atau udah kehabisan tenaga Kehabisan impuls Atau dikejol awal masuk Apa contoh masalahnya? Pinangan Konflik utamanya apa? Ini askar yang sejuta umat Mungkin udah jutaan kali Pemayangkan di Indonesia Konflik utamanya apa? Pinangan Pernah nonton pinangan atau main pinangan? Atau pernah dipinang? Pendidikan Konflik utamanya apa? Kan teribut soal tanah Teribut soal anjing siapa Soal anjing siapa yang paling bagus Soal tanah siapa Ukuran-ukuran tanah dan batas-batas tanah Terus soal apa lagi? Itu konflik utama atau konflik penduduk? Konflik utamanya apa? Susah-susah pun enggak ya Ternyata lebih konflik Yang mana yang utama Yang mana yang penduduk Konflik utamanya kan Dua orang Yang ingin saling Apa Mencintai Ya kan Tapi terhalang oleh Status soal Gengsi Sama-sama cinta Tapi masing-masing Gede gengsi Nah Itu konflik utamanya Begitu ngomong motor Siapa yang paling cepat larinya Kalau Naskah kan anjing Kalau dalam kehidupan kamu Misalnya kamu ketemu cowok Dia bawa motor Kamu punya motor Dia motor bapaknya Kamu juga motor bapaknya Sebenarnya itu bukan konflik utama Itu hanya representasi Dari status Sosial Gengsi Yang mau kau pertahankan Jadi pengaruhmu ngomong Betapa Status sosial Gengsimu Jadi lebih besar Mengalahkan Rasaan yang Jujur Nah Orang Menjadi tidak bisa Jujur Dengan dirinya sendiri Karena Gengsi Gengsi Sebenarnya kan Saling sayang Mereka berjuai Tapi Nah itu kan Jadi kontek pendukungnya Apa kontek utamanya Jadi kontek utamanya Kesulitan Tokoh-tokohnya Untuk jujur Pada dirinya Untuk menggambarkan Betapa sulitnya Tokoh-tokoh itu Jujur pada dirinya Ya itu tadi Memunculkan Pergembatan Soal anjing Siapa yang paling cepat Larinya Batas-batas tanah Mungkin warisan Keluarga siapa yang paling kaya Nah itu Itu yang mau diomongin Artinya Naskah itu Tidak boleh kehilangan Suasana Bahwa mereka Saling mencintainya Itu harus kelihatan Tapi ini Harus selalu Dikalahkan oleh Kalau Rasa cintanya Menjadi lebih kuat Dari ininya Ya premisnya Jadi Keliru Karena kalau Rasa cintanya Lebih kuat Dan pandang gengsinya Ya dari awal Mereka sudah Atur Sudah nikah Ini gengsinya Yang harus Lebih kuat Tapi rasa cintanya Harus dimunculin Rasa cintanya Harus dimunculin Untuk dikalahkan Nah Disitu Menimbulkan Konyolan Menimbulkan komedi Kita Kita yang nonton Genglet Banyak Jangan lupa Ranteng 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 Lagi Udah aku Sayang-sayang Bukannya 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 Eh ribut Lagi Jadi kita Dibuat Terus Tegang Ini Mengeliputin Apa lagi Nah itu Tujuannya Kortles Kita sudah Bahas Kort Premis Kortles Sekarang Kortles Masih Semangat Masih Ya Ya Menikuti Materi di rumah Sambil bikin kopi Masih semangat Masih Kak Harus Harus Semangat Ya Nah Ada nasehat Para ulama Para imam Kalau kamu Tidak Ini banyalah Yang milih Bersambar Untuk menanti Keblokonan Sepanjang hidup Daripada Bersambar Untuk Susah Payah Menuntut Bersambar 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 Sekarang Masuk ke Karakter Apa itu Karakter Aneh Apa Karakter Karakter Toko Itu bukan Karakter Gua Kalau Anak Aluminium Sekarang Ya Aluminium Lillenium Aluminium Gits Dan Aluminium Ya Anak Generasi Aluminium Sekarang Ini It's not My character Pertanyaannya Ya Karaktermu Yang mana Apa itu Karakter Oke Karakter itu Secara umum Toko Yang ada Di dalam Seri Disebut Karakter Karena Dia Pasti Memiliki Ciri Khusus Yang Membedakannya Dengan Orang Lain Atau Toko Lain Nanti Nanti kita bahas Karena itu Dava Namamu Dava Nggak perlu Membeda-bedakan Dirimu Dengan motor Gue ini Seorang Yang berkarakter Buktinya Apa Gue beda Dengan motor Teranggap Ya pasti Beda Kalau Dengan motor Jangan Kau Bantingkan Juga Dirimu Dengan Pohon-pohonan Pasti Berbeda Tapi Apa Bedamu Dengan Teman-temanmu Dengan Orang Lain Dengan Karakter Lain Nah Perbedaannya Ini Meliputi Apa Saja Fisik Berbeda Nggak Pasti Beda Nggak ada yang Sama Bahkan Kembal Identik Pasti Ada yang Sama Walaupun Segaris Dua Garis Kan Entah Sidik Jarinya Yang Beda Kita Nggak Kelihatan Entah Jumlah Bulu Matanya Yang Berbeda Pasti Beda Tidak 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 Pertama Amel Dengan Pria Rambut Rambut Pria Jumlahnya 7021 Amel Itu Ada 2012 Pendapatku Ini Salah Tidak Bisa Membilang Salah Tapi Bukan Bisa Di Bisa Membuklikan Itu Tidak 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 Pasti Fisik Berbeda Perbedaannya Apa Tinggi Berat Badan Warna Kulit Apalagi Usia apa sampai disitu aja oh enggak bahasa tubuhnya beda enggak cara menyengir dengan petengku beda enggak beda kamu kan bertarik dikit bimbing bawang yang ini ditarik ke santih nah yuk penyempel penyempel kakak juga beda amel itu kalau kakak segede tatakan gelap ini artinya nah terlihat kakaknya sekitar sebesar itu dia lebar pipis cara duduk bahasa tubuh cara jalan ketawanya berbeda kan ciri-ciri fisiknya laku fisiknya berbeda lah kenapa dipanggung jadi sama ketawa dan itu karakter yang lain ketawa juga masuk lagi masuk lagi masuk lagi masuk lagi masuk lagi begitu ada empat orang ketawa sama matanya enggak ketawa tubuhnya enggak ketawa cuma suaranya nah bahasa tubuhmu enggak berbeda laku fisikmu juga pasti berbeda dengan orang lain kalau aku kalau amel gue bahasa loh kenapa di atas panggung jadi sama cara duduk sama cara berdiri sama jalan sama cara ngomongnya sama ada bapak yang punya rumah jawab walaikumsalam bapak tidak ada kalau misalnya kenapa lo ngomong gitu orang dia cerok suaranya harus begitu hati-hati nanti kamu kena kanker kerokongan kalau kamu lompat baca puisi relatif sama kan iya misalnya kerokongan kerokongan nah itu disini di ucapinnya kerokongan kerokongan b-nya rada-rada p dikit pekos dan harus ada gerakan dari bawah pusat ke atas pekos lo siapa yang nyuruh kamu gaya begitu itu karena aku yang menang begitu gayanya kawairo kerokong pekos pekati pekati dada terbaringnya harus merestangkan tangan dan agak goyang dikit kami yang terkai terbaring terbaring bukan B polring ter-olring kasihan yang menulis puisi apapun puisinya cara bacamu sama itu sama aja dengan semua orang kalau gambar pemandangan dua gunung satu matahari di tengah-tengah ada jalan kanan-kiri sawah daunnya tiga lembar daun pabinya yang kanan-kiri seperti ini terus ada beberapa ekor burung terbang dua bukit awan ya kan nah dari zaman ke laun mujam sampai sekarang ya gitu-itu kalau dapur pemandangan jalan butuh jalan butuh nah itu dari zaman ke laun mujam sampai sekarang itu kamu ngalami gak berburu dia sekarang rako itu diwariskan kesalahan yang terus-menerus diwariskan kenapa? kenapa? kalau menulis puisi oh ibu sembilan bulan kau kanung aku saya tadi juga ngerti kanung sembilan bulan enggak ada yang 27 bulan kenapa begitu? apa apa kamu cerita ibu enggak bisa kan banyak nah begitu ngga acting karakter kenapa kamu di atas pangku jadi sama semua ngomongnya itu kalau menetik dibual semua dan belu assalamualaikum waalaikumsalam bener bener dari mana? aku sudah lama berjalan api dulu karakter inti pilihan warna suara itu kan dikaitkan dengan karakter karakter iya kan itu bukan acting waktu ke pulang oke jadi ciri khusus karakter itu karena kau pasti punya ciri khusus yang langsung membedakan dengan orang lain ciri fisik nah kamu identifikasi singginya warna kulitnya usianya cara berjalannya kamu bayangkan sendiri enggak mungkin mengalang itu ngasih keterangan toko A cara berjalannya kaki kanan selalu luar terus agak dilempar ke kiri jadi gak baca balik susah kaki kiri dilempar ke kanan jadi susah ya silahkan kalau ada orang yang jalan begitu ini memang karakternya begitu ya mogok nah pengarah kan jadi tebal sekali nanti maskanya kalau dia cantumkan semua ciri fisik matanya sebelah kanan belok sebelah kiri sipil padahal kan ciri maaf dengan caca ciri itu memang ini bisa jadi tokoh atau karakter yang kita mainkan itu ada kekurangan kekurangan yang itu mempengaruhi psikologinya contoh kalau ada jerawat gede di sini kamu psikologi kamu terpengaruh gak kalau itu orang kenapa kemana mel tapi ada yang biasa aku dulu penuh saking penuhnya kebombong tapi gak mempengaruhi psikologiku nah itu ada ciri itu kita sebut ciri juga tapi mana ciri yang mempengaruhi psikologi mana yang yang gak hamel karena rambutnya rambutnya kristin sangat pede bukan gak pede sangat pede habis mandi pagi berangkat sekolah gak pernah disisir ya itu berarti nah ciri-ciri fisik ini bisa saja punya pengaruh terhadap psikologis ada orang yang pengen punya gigi bentuknya segi 4 rati sementara giginya runcing-runcing jadi kalau memang dia selalu mau kemana begitu dia udah dikikir mau kemana apa ciri fisik itu mau pengaruh psikologisnya oke itu ciri fisik ya lalu ciri psikologis ini masih bagian karakter apa ciri khusus psikologi karakter yang membedakannya dengan Alhamdulillah 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 Barakallah ciri psikologisnya secara khusus contoh karakter psikis tadi fisik physical karakter sekarang psikis apa ciri ciri khususmu secara psikologis dari apa ciri khusus psikologis kamu sama nama dari kamu dance acel ini hari ini dance yang itu piter adel apa ciri khusus psikis kalau ciri khusus tari kamu tahu gak yang langsung membedakan tari dengan sekian banyak teman-teman lain di SMUN 7 sudah berapa lama kamu jadi sahabat mas baru baru disini baru masuk misalnya pendiam tapi di SMUN 7 itu ada 12 anak pendiam ya gak tahu pendiamnya karena apa ada yang karena nandai oh buntu itu bukan pendiam ciri khusus psikis itu apa oh dia seorang yang bermawan oh dia seorang yang bondak ambisius ya gak perlu kamu bedakan tapi ada orang lain cukup kamu bedakan dengan karakter yang ada di naskah gak usah kamu bedakan dengan seluruh manusia di muka bumi ini mutan-mutan dibilang ciri khusus eh ini belum khusus loh sudah diri iya banyak hari misalnya dia dermawan atau sifat kenapa kedermawanan ini disebut ciri psikis atau karakter psikis karena kedermawanan dia ini hal yang paling menonjol menonjol di dalam diri si karakter dibanding sifat-sifat psikis yang lainnya bahwa ada orang lain yang juga dermawan ya silahkan tapi ini yang paling jadi ciri khusus si karakter dermawan dia kalau dia pegang siapapun siapapun yang negor dia kemana eh setinggu kalau dia senyum siapapun yang senyum ya kalau ada yang begitu atau ciri khusus yang lain ambisius sifat ambisius sifat ambisius ini yang paling dominan di dalam dirinya atau yang negatif misalnya pesimis sikap pesimis ini yang paling menonjol dalam dirinya dia juga jagermawan tapi masih kalah dengan pesimis kalau dia orang kan kalau optimis kan begitu dia nyumpah ah dapetah lah kalau dia agak tau lah dapetah berapa hal yang namanya pesimis sama kusus dia juga pesimis jangan ya jangan pesimis nah sikap pesimis itu yang paling dominan oke sekarang kita punya tiga karakter dengan tiga ciri khusus psikis dermawan ambisius dan pesimis kira-kira menurutmu itu akan terlihat berbeda gak di atas panggung tiga orang itu nanti bahasa tumbuhnya iramanya bicara tekanan suaranya reaksinya kita berhadapan dengan konflik berbeda gak berbeda lah kalau di panggung sering sama si pesimis ketika menghadapi konflik dia motot juga ngereng juga si ambisius yang memang dari awal ngereng si dermawan ya entah kapan dermawannya bobotnya ngereng ngerus ciri khusus ya nah jadi ciri khusus ngereng si pesimis ketika menghadapi konflik makin kecil tubuhnya makin menciut mungkin jarang sekali ngangkat wajah kalau ngomong terlihat gugup gitu si ambisius baliknya si dermawan nah dengan tiga karakter yang berbeda ini kelihatan akan ada dinamika gak kelihatan dunia oke kita rambingkan karakter khususmu itu akan mempengaruhi hidupmu gak akan mempengaruhi konflik apa yang akan kau alami gak si pesimis akan menghadapi konflik yang seperti apa seumur hidupnya kira-kira menurutmu masuk sekolah kerja berikan dia ini konfliknya pasti berkaitan dengan karakter pesikisnya yang paling menonjol menurutmu orang yang karakter khususnya suhu John selalu berperasangkan buruk konflik yang akan dihadapinya apa nah ya itu terus mungkin gua berkaitan di dalam konflik-konflik yang akan dia alami pasti berkaitan dengan cilip psikisnya oke orang bermawan apa salah satu konfliknya sering rugi berkaitan berkaitan berkaitan